Banyak banget Halo Assalamualaikum Baik lagi bersama Mang Pemen Kali ini Gua mau Mencoba ngebreed Avatar Vampir Ini Ceweannya udah Female nya udah Betelor Gede banget Terus Rencananya hari ini mau dijodohin Dan nanti malem mau di Breeding Di Pijah Telurnya dari Perutnya Si Betina ini Jadi Kita lihat Hasilnya seperti apa Yang kemarin Blue black Itu udah jadi Ini udah sekitar Banyak nih Anakannya Yang dari Female yang ini Ini Hasilnya banyak banget Jadi hari ini Gua mau coba Avatar Vampir ini Kita breeding Jodohin dulu Sekitar Menurut 10 Sampai 12 jam Abis itu kita Satuin Nah ini Jantannya Yang merah ini Ini juga dasinya merah sih Semoga Hasilnya sesuai Dengan keinginan Gua pengennya juga Merah kayak gitu tuh Black series Black series tapi Merah Nah ini Tempat Untuk Dijodohinnya nih Abis itu kita Satuin Kedalam sini Terus Kita tunggu Si cowoknya Bikin buih Disini Abis itu Kita lihat Perkembangannya Oke Jadi kita proses Pencampuran Semoga Sesuai Keinginan Hasilnya Jangan lupa Tetap berdoa Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita Satuin Abis itu Kita Tutup Selama dia penjodohan Nah ini Jangan diintip-intip nih Pokoknya Percayain aja Bahwa Hasilnya Pasti bagus Oke Sekarang udah sore Proses penjodohan Kayaknya udah beres Kita lihat Apakah dia Bikin busanya Banyak Oke Oke Kita lihat Disini ada busa Nah itu Pakai Itu ya Sama gua pakai plastik Yang ini plastik Oke Busa Semoga Telurnya banyak Sekarang kita Satuin Nah ini Diangkat nih Oke 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 udah mulai mau kawin Proses Pengeluaran telur Kita tutup lagi Oke udah tertutup Kita tunggu selama Eh Kurang lebih 24 jam Lebih lah Nanti pas diangkat Si ceweannya itu Harusnya pas malem Biar dia Nggak terganggu gitu Sekarang diemin aja Nggak usah diganggu-ganggu Sampai besok malem Jadi disini Harus hening Karena mereka lagi Wik Wik Oke Nanti proses Pengangkatannya Mudah-mudahan Banyak telurnya Nanti besok kita lihat Apakah telurnya banyak Jadi ikutin terus videonya Oke Jadi kita proses Pemisahan Jadi Sebelum dipisahkan Disiapin dulu Air biru Untuk Si ceweannya Kan dia pasti Luka-luka tuh Jadi nanti kita masukin Air biru Buat Proses penyembuhan Luka-lukanya Jadi sekarang kita lihat Di dalamnya Dia udah bertelur Atau belum Mudah-mudahan telurnya banyak Kalau belum bertelur Kita ulangi lagi Oke kita lihat telurnya Mudah-mudahan ada Tapi Kayaknya sih ada Cuma nggak banyak Cowok-ceweannya Kita lihat Masih dikejar-kejar Itu Perutnya masih agak gendut Tapi udah dikejar-kejar Udah hancur banget lagi Telurnya ternyata banyak guys Nah Ceweknya udah mau kesini Kita pisahin Bismillahirrahmanirrahim Lihat guys Ini parah banget hancurnya Badannya Kelihatan nggak? Nggak ya? Udah nggak apa-apa Kita masukin ke air biru Semoga cepat sembuh Nah Si jantannya Ini kita taruh Kita tutup Jangan diganggu Ini selama Nggak usah dikasih makan juga Selama Empat hari Dua hari Tambah empat Berarti enam hari Burayaknya umur empat hari Nanti baru kita kasih makan Jadi Selama enam hari Si jantannya itu Itu nggak Kita kasih makan Oke Nanti perkembangannya Kita lanjutkan Jadi Proses gradingnya udah sampai sini Nanti tinggal Pemijahan sama Pembesaran Oke Jadi Ini adalah Burayak Umur Empat hari Jadi Jadi kalau kalian mau ngetes Biar pada ngumpul Jadi giniin aja Nah Tuh Dia pada ngumpul Nah ini Ini burayaknya udah mulai lapar Jadi Harus kita kasih makan Buset Banyak banget Semoga Dia tumbuh Semakin Besar Dan cepat Dan selalu sehat Amin Jadi gue mau Mindahin artemianya Dari pemijahan artemia Kultur artemia Ke Gue pake pipet Jadi nanti tinggal crot Crot Di atas atas ininya Oke Jadi kalau yang artemianya Ntar gue Gue bikin video terpisah deh Nah jadi Kita Crotin disini Nah itu Artemiannya dicrotin Dua titik Terus Di titik-titik Yang lain Terus disini Pokoknya setiap titik Semuanya ya Oke Jangan lupa Di like Terus Di share ke temen-temen kalian Biar gue Semakin semangat bikin videonya Dan belajar Ngebreednya Semakin semangat Semakin semangat Dan belajar Oke Sekian dari Pimen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk Tepuk Tepuk